Intro Oke, saat ini saya bersama dengan Coach Aif Rinaldo Coach Sinal dari NSA Jakarta Coach, gimana kabarnya Coach? Ya, baik-baik, kabarnya baik, sehat, Alhamdulillah Sehat ya Kesibukan apa Coach belakangan? Sibuk, ya di rumah aja sih Di rumah aja Kemarin cuma kasih program latihan ke para pemain ya Untuk dijalankan Kan ada yang di mesh juga Tapi ada yang di tempat tinggalnya sendiri-sendiri gitu Jadi kita kasih program Baik teknik maupun fisik Sekarang dari perspektif NSA sendiri Apa yang disiapkan? Apakah mempersiapkan diri untuk kelanjutan dari IBL 2020 ini Atau udah berubah lagi planning-nya? Tetap kita Utamanya adalah Melanjutkan ya Melanjutkan dari Liga IBL tahun ini Yang Formatnya mungkin mas Yang sudah dibentuk lah ya Oleh IBL bersama Para manajer Dari setiap tim Jadi kita mempersiapkan itu Untuk kelanjutannya Coach Inal Ini pertanyaan pertama Dan banyak sekali orang yang Ingin tahu Ini kan Coach Inal kan Coach baru Istilahnya untuk NSA Baru musim IBL 2020 ini Dia tunjuk menjadi pelatih kepala Tapi Prestasi dari NSA ini Lumayan luar biasa Dan kini menjadi top team Di akhir season yang Agak Singkat ini ya Terpotong oleh karena virus COVID-19 ini Transisinya ini Sedemikian mulusnya Sehingga Coach Inal ini bisa Apa Mencapai performa Membentuk performa timnya Yang luar biasa gitu Kira-kira Apa faktornya Penyebab hal yang Transisi yang sangat-sangat Mulus ini Coach Tahun pertama Coach Langsung bisa membuat timnya Berprestasi seperti ini Iya Yang Transisinya Dimulai dari Waktu saya masih Waktu di Tim Di SEA Games Kalau nggak salah ya Kuswahi justru ini bilang Apa Kepada saya gitu Untuk mungkin NSA Akan menawarkan Job head coach Gitu Dan saya juga masih mikir Pertama kali Aduh Saya bisa nggak ya Bawa tim Karena kan Saya bergabung di tim nasional Nggak bisa Melatih dengan Dengan full time gitu Di NSA gitu Tapi dengan Ternyata Manajemen NSA Juga bisa Memaklumi keadaan itu Dan Ya transisinya Saya dengan Apa ya Sistem saya Yang akan saya pakai Di NSA itu Saya hanya Coach Joko kan Ada Jadi saya ambil Coach Joko Asisten Jadi Selama saya di Apa Berapa bulan terakhir Menyelang SEA Games Diselanggakan Saya Kasih program Ke Coach Joko Untuk dijalankan Bersama Coach Agus Bat Bual Yang ada di Yang sudah ada di NSA Sendiri kan Transisinya Seperti itulah Jadi saya Mengasih program Latihan Walaupun Saya tidak Terun langsung Tapi ya Saya percaya Coach Joko juga Kan sudah lama Bersama saya Di Setapak Dan di Aspak Sebelumnya Coach Salah satu Pemain lokal yang Sangat bersinar ya Bagi NSA Di IBR 2020 Ini adalah Widianta Putra Teja Apakah Coach Juga berperan juga Dalam usaha Untuk membawa Widi Bermain untuk NSA musim ini Ya Widi adalah Yang kita tahu Pemain yang Sangat Sangat cepat Dengan Kemampuan dia Membawa bola Dari garis belakang Ke garis depan Nah itu yang Coba saya eksploitasi Dia sudah mempunyai Modal itu Dan saya Meracik dengan Sedikit demi sedikit Supaya dia menjadi General lapangan Jadi Bisa membawa Teman-teman yang lain Terutama karena Saya kan Dari Setapak Yang tahun lalu Saya melihat bahwa Coach Gibi itu Membawa Membawa Gaya permainan yang baru Untuk Liga Indonesia Jadi Kenapa Saya kembangin aja Ini Coaches juga boleh Meniru Coaches yang lain Kenapa tidak Di NBA pun Bahkan Seperti itu Jadi ya Kenapa tidak Karena itu bagus Mungkin ball movement Yang banyak Gitu kan Jadi itu mungkin Yang 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 Ditularkan Ke Widi Untuk coba Dan Widi juga Sudah tahu Sistem saya Gitu kan Sama Walaupun Risky F&D belum main Tapi dia bisa Membuat kontribusi Untuk Ngasih tahu Bahwa mainnya Seperti ini Sistemnya Ada Kus Joko juga Jadi seperti itu Widi diracik Supaya dia menjadi General lapangan Dan Dan Bagusnya dengan Das Wiggins Yang sudah Apa Sudah Sudah Jadi satu Dengan pemain lokal NSA Itu yang membuat Apa Mungkin Perpindahannya Terlihat Seperti smooth Gitu ya Yang Untuk NSA Dan kebetulan Saya juga mengambil Karena kita Big mannya kurang Jadi saya benar-benar Memaksimalkan Dua pemain asing yang lain Adalah mengambil Posisi big man Beda dengan Tipikal Tim-tim lain kan Coach Mengenai Sistem Permainan Coach Inal kan berarti Sudah Berpengalaman Di dua tim Satu di Setapak Bersama-sama Coach Gibi Kemudian di NSA Dengan Mencoba untuk Mengambil Beberapa aspek Dari Sistem yang Diterapkan Coach Gibi Di setapak Di NSA Dengan gaya Eropa ini Sebenarnya Tantangan terbesarnya Untuk Mengimplementasikan Sistem Eropa ini Ke Tim Indonesia Ke para pemain Indonesia Itu apa Tantangan terbesarnya Tantangan terbesar Mereka Mau Bermain Begini Kadang-kadang kan Ada Ego pemain Ego pemain Jadi Seperti mungkin Dia di timnya Dia di timnya Sebagai Alfanya Alfamannya Sebagai go getter Jadi bola harus ke dia Dia yang buat situasi Nah Di tim Eropa Tidak seperti itu Jadi Harus Basketball Yang baik Adalah harus Kelima-limanya Touch the ball Pada saat menyerang Nah Itu yang Susah Mengimplementasikan Ke kita Ke pemain-main kita Kenapa? Karena Dengan lima orang Itu touch the ball Berarti bola itu Sudah berpindah tangan Dengan lima kali Berarti Ball movement itu Sangat cepat Nah Pada saat itulah Apa namanya Seperti Bung Dilan lihat Waktu setapak main Kayaknya Bolanya itu Mengalir aja Dengan sendirinya Karena Masing-masing pemain Punya Kesempatan untuk Touch the ball Itu adalah Ball movement yang terbaik Dan saya lihat juga Jadi Kelima-limanya Mempunyai kesempatan yang sama Untuk menciptakan skor Walaupun Memang kita tahu Siapa yang scorer Kita tahu Siapa yang the best shooter Seperti itu Tapi Dengan kelimanya Apa ya Istilahnya Kelima-limanya Touch the ball Kemistrinya Pada saat menyerang Dan bertahan Mereka Jadi satu tim Itu yang Yang mengimplementiskannya Agak-agak susah Terutama Merubah Sistem permainan Dan itu Saya kerjakan Di Waktu di NSA Dengan Tiap latihan Kita selalu Diawali Dengan Seperti Shooting Drill Yang Touch the ball Banyak Yang tiga orang Shooting Drill Berkompetisi Ada Difersenya juga Seperti itulah Jadi Itu yang membuat Agak sulit Tapi lambat Lawan Mereka menjalankan Dengan baik Dan akhirnya Jadi suatu Kebiasaan Apa bisa dikatakan Bahwa dengan sistem Eropa ini Positioning Itu tidak Mengaburkan Posisi dari basket Itu sendiri Jadi Dalam artian bahwa Dengan sistem Eropa ini Tidak ada Tugas khusus Bagi seorang Center yang harus Bermain di Panarea Atau seorang Shooting guard Atau small forward Yang cuma berlari Di wing aja Karena Semuanya kan harus Bergerak Semuanya harus bergerak Memberikan bola Apakah itu yang terjadi Ya Karena begini Kalau misalnya sekarang Ya Bung Ritwan Kenapa itu cocok Untuk kita Untuk tim Ya baik Enesa Atau Menanti tim nasional Terbuk tim Dengan Kutstoro Lihat sendiri Timnas Permainannya kan Bergerak semua Jarang bermain Di low post Karena kita tidak memiliki Apa ya Istilahnya Bukan istilahnya Kemampuan Kehidupan Untuk Dia bisa Untuk Bermain di post Sendiri Untuk big man Jadi big man Harus kita tarik keluar Dan ini pun sama Di Eropa itu Saya lihat kemarin Secara langsung Nonton Game-game Real Madrid Lawan Kim Ki Saya melihat Di game itu Mereka memiliki Posisi big man Yang besar-besar Tapi mereka Bermain Secara Sudah Benar-benar Ditarik keluar Semua Maksudnya Posisi post Hanya Mungkin Beberapa kali Possession Dari 10 kali Mungkin hanya 2 atau 3 kali Dia pakai Untuk post move Post up di low post area Selebihnya Dia bermain Dengan Dengan Ball movement Yang cepat Pergerakan cepat Karena Akan sulit Dibaca Untuk defense Lawan Jadi saya Kenapa Nggak Seperti ini Yang saya terapkan Nanti Untuk Di NSA Dan Saya lihat Hasilnya adalah Seperti kita lihat Sampai sekarang Ya syukur Alhamdulillah Kita bisa berada Di Ya Nomor 1 lah Setelah timnas Alhamdulillah Banget Dengan persiapan Yang sangat Pendek Tapi juga Keberhasilan NSA Di Musim yang Pendek ini Di IBL 2020 Ini tidak hanya Kita berbicara Mengenai Pemain import MacGlover Desson Wiggin Jordan Andrews Kita juga Berbicara Mengenai Widi Dan juga Beberapa pemain Tapi juga Nah itu dia Yang tadi saya Ada X Factor Di sana Ada beberapa Pemain yang Step up musim ini Seperti Lutfi Koswara Dan juga Andre Rorimpande Bagaimana Coach menempatkan Mereka Dalam sistem Yang Coach terapkan Di NSA ini Iya Jadi begini Saya Pertama Tidak Tidak smooth Banget Pertama juga Agak sulit Pemain Pemain kita Untuk bersaing Dengan Pemain asing Oke saya Panggil Das Mike Sama Jordan Untuk Hey guys Tolong Lu Encourage Maksudnya Encourage Pemain lokal kita Gimana caranya Berani Berkompetisi Lawan lu Walaupun lu Besar Tapi Lu juga Punya sistem Itu yang Pertama kali Jadi mereka Tidak takut lagi Untuk Berjibaku Dengan Pemain import Itu kan yang Mesti kita Maksudnya Mesti kami bangun Karena bagaimana Mereka berkompet Dengan Pemain import Di tim lawan Kalau dengan tim Sendiri aja Mereka tidak Bersaing Akhirnya Diomong Di Tristock Mereka Akhirnya Mereka Keluar Emosinya Dari situ Tidak apa Maksudnya Ada apinya Latihan Latihan Ada apinya Sama-sama Menolong Di FIBA Asia Cup Qualifier 2021 Kalau dari Analisa Coach Inlaw Sendiri Apa yang Mesti Adjassment Apa yang Mesti dilakukan Di tim Nas Apa yang Mesti dipersiapkan Supaya bisa Memperoleh Kemungkinan Yang lebih besar Lagi Untuk bisa memetik Kemenangan Melawan Thailand Karena kemenangan Ini sangat Krusial Sekali Bagi tim Nas Kalau kita Kalah Kita sudah Tertutup Langkah kita Untuk bisa Masuk ke FIBA Asia Cup Itu Itu sih Ini Banget ya Maksudnya Kita harus Mengambil Itu Apa Menurut Pendapat saya Gitu Karena Saya lihat Di tim Nasional Sekarang ini Mbak Apa namanya Adjustment Maksudnya Counter Jadi Misalnya Gini Pada saat Di tim Kita Tim Nas Melawan Thailand Okusi Games Gitu Itu Kita sebagai Asisten Coach Wahyu Coach Yobel Sudah memberikan Informasi Gitu Kepada Head coach Head coach Storm Bahwa Kemungkinan besar Mereka akan bermain Full court zone press Gitu 2-2 Endingnya Dia Kadang-kadang Main to main Kadang-kadang zone Nah Itulah yang kita Harus butuhkan Jadi Apa namanya Jawaban yang langsung Di adjust Gitu Pada saat Di game Gitu Itu yang Harus Di Timnas kita Perbaiki Gitu Untuk melawan Thailand Gitu Karena Tidak mungkin Apa Bukan Mereka akan Mengulangi Keberhasilan mereka Di SEA Games Karena Melawan kita Gitu Nah Itu yang Harus kita Cermati Bahwa kita Harus cepat Menjawab Bahwa mereka Bermain dengan Full court zone Karena Itu memang Salah satu Yang Timnas kita Kesulitan Untuk Keluar dari Zona itu Pada saat itu Waktu di SEA Games Dan ternyata Memang Memang Itu menjadi Ini kita Terbukti kita Seperti Apa ya Seperti Tidak Tidak memberikan Jawaban yang Langsung Gitu Di lapangan Tangan sulit Untuk keluar dari itu Makanya Marginnya cukup jauh Gitu kan Itu yang membuat Kita semakin Terpuruk Gitu Pada saat itu Dan itu adalah PR Dan Kemungkinan juga Kita harus mendobrak Di dalam Pen area Gitu Dengan Yang sekarang Leicester Lebih berani lagi Bermain di Pen area Karena kalau Dia di luar lagi Kita juga pemain Di luar semua Gitu kan Pemain timnas Outside semua Gitu Jadi Tidak ada Tim laun itu Tidak Tidak Takut untuk Dia meninggalkan Shooter-shooter kita Gitu Tapi kalau Pen area-nya kuat Kita Kuat Dominasi lah Istilahnya Di bawah ring Itu akan Sangat baik Bagi shooter-shooter kita Kalau dalam Skenario yang Terburuk nih Kocinal Skenario terburuk Dimana Leicester Prosper Dan Brandon Jato Masih Belum mampu Diturunkan Oleh masalah Regulasi Atau masalah Naturalisasi Kita ngomong Skenario terburuk Berapa besar Kans kita Dengannya Dengan mengandalkan Pemain lokal ini Bisa mengalahkan Thailand Dengan Mungkin Sebenarnya bisa ya Masih terbukti Kita 2017 pun Dengan Squad Yang Yang tidak Jauh berbeda lah ya Thailand-nya juga ya Gitu Dia hanya pakai Si siapa namanya Lamp Lamp ya Hanya Lamp Lalu Ya hampir sama semua lah Pemain-pemainnya Jadi mungkin Harusnya bisa gitu Tapi dengan catatan Kita harus Kuat di Di pen areanya Itu yang PR terbesar Untuk tim nasional Sekarang Dan juga Apa namanya Poin guard-poin guard Kita harus berani Menusuk Apa namanya Menusuk Apa namanya Di area tengah Pertahanan lawan Karena Kalau kita tidak berani Menusuk Akan sulit Bagi syuter-syuter kita Yang terbuka Di corner Atau di wing Itu ya Kuncinya sih Untuk tim nasional Oke Oke pertanyaan terakhir Kod Sinal Seandainya IBL 2020 ini Dilanjutkan Seberapa Confident Kod Sinal Bisa membawa NSA menjadi juara Dengan asing ya Dengan asing Dengan full Full force Dengan kekuatan penuh Dengan kekuatan penuh Ya saya Ya saya juga Agak Semua mungkin Gini Setelah Berapa bulan Kita Break ya Hampir 2 bulan lebih ya Ya Itu dengan Kondisi Ya Ini dengan 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 kondisi In shape lah ya Gitu ya Semua Semua oke Gitu Ya saya sih Percaya bahwa Kita akan Mampu untuk Apa Bermain Gatau Formatnya mungkin Agak sedikit dirubah Tapi kita akan mampu Menuju ke Grand final lah Gitu Dengan Dengan Sisa yang ada Gitu ya Tapi dengan In shape ya Semua Dengan In shape Maksudnya dengan Ya kita juga Gatau gitu Walaupun mereka As pro player Tapi disana Seperti yang kita tahu Amerika lagi Ya agak bermasalah ya Saya berita terakhir juga Ya saya berharap sih Masih Mampu lah Masih harus yakin Oke kasih now Thank you Waktunya Bincang-bincang singkat kita Thank you Untuk pandangannya Mengenai NSA Dan juga Tunas Indonesia Stay safe Kocinal Salam buat keluarga Sukses Rado Sama-sama Stay safe juga Thank you Salam buat keluarga juga Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati